Karena ya seperti tadi media yang terdesak pragmatismenya masyarakat jadinya kan nggak laku media kan. Jadi tadi kata Pak Indra itu media baru, yang ini dengan berpakaian konsekuensinya belum ini. Ya undang-undang ITE juga kan mungkin itu draft-nya tahun berapa itu kan. Yang itu masih harus ada lagi kan apa namanya, makanya disebutnya hukum positif kan. Jadi selalu akan menambahkan, selalu akan ditambahkan oleh orang kan karena ya berlaku kehidupan juga positif, nambah terus kan. Nah itu jadi mungkin ini di antara apa namanya, kajian kita kan. Kalau dulu itu media framing rame ya, itu ukur-mengukur kan kerjaannya, maksud halamannya gimana kan. Nah sekarang mungkin dengan internet, kalau pemuda hijrah itu, yang Pak Hanan Atakinya itu diukurnya sekarang sudah punya 100 berapa, 167 video YouTube misalkan kan. Jadi sekarang itu dari segi kuantifikasinya juga beda kan. Gitu. Karena bentuknya bedanya beda. Mungkin Twitternya gimana kan. Cuma yang nggak itu Twitter ya. Ya karena semua itu juga ada konsekuensinya. Ketika kita main Facebook, ya harus. Ya seperti tadi, antara pro dan kontra misalkan kan. Itu harus dijawab kan. Gitu. Ada ya yang pro ke kita, ya terima kasih. Yang anti ke kita, oh ya terima kasih masukannya. Itu kalau nggak katanya ya ini juga. Ya ngapain kita bermersos. Kalau nggak ini gitu. Nah begitu pula. Tambahin Pak dengan TikTok. Nah TikTok belum. Harus siap secara fisikologis itu kalau dihujat. Nah kayak gitu-gitu. Kalau main TikTok. Profesor main TikTok, wah agak. Ya yang video saya yang semester lalu itu yang tentang filsafat sosial ya. Karena ngajar di sosiologi, filsafat sosial. Itu yang ngeri-ngeri itu yang anarkisme. Di video anarkisme. Karena memang secara ideologis itu mereka itu matang ya. Dari segi diskorsnya ya. Jadi saya lihat itu kaum anarkis itu ada semacam kejian-kejian yang serius. Sehingga kalau saya salah. Salah sedikit saja. Wah, kalau misalkan. Oh itu bukan begini. Seneng apa-apa harus basa lagi. Padahal itu saya tidak begitu serius untuk anarkismenya. Karena bagian dari ya mentah kuliah atau pokok bahasan di sosiabat sosial gitu. Ya mengenalkan begini juga saya sudah untung begitu ya. Kalau rada-rada mirip begitu. Ternyata mereka ideologisnya lebih dari IPKI saya lihat itu. Dan ini internasional. Bahkan di Taiwan itu ada yang jadi menteri. Kok anarkis itu? Siapa namanya pernah dialog dengan Yuval Noah Harari. Yang itu kan. Nah jadi untuk politik apalagi kan. Karena di politik itu bukan hanya pengaruh. Kalau tadi media mungkin hanya ada yang pengaruh saja kan. Keinginannya untuk ya berpengaruh. Cari nama dan sebagainya. Kalau politik kan ada urusannya APBN kan. Dan APBD yang diperebutkan kan. Anak buah yang harus dibekali. Berbagai proyek. Misalkan kan gitu. Ini pun secara nasional kan begitu. Apalagi kalau Amerika internasional. Termasuk dengan kinkan krisnya. Siapa Manuel Castel ini. Lebih di ini ke Amerikanya. Periframingnya kan. Kalau yang kemarin-kemarin kan. Francis Fukuyama. Kemudian Huntington. Udah dunia kan. Itu dunia jadinya ada yang pro kesini. Anti kesini kan gitu. Jadi kalau. Apa kayak tadi framing-framing kan itu. Kalau Korea Utara. Jadi sebut saja EPI-nya di tingkat internasional. Itu Korea Utara gitu. Jadi yang non-Korea Utara gitu. Yang non-komunis. Ya sebut saja yang liberal kan. Itu pasti ini. Nah dulu zamannya sebelum ini ya. 60-an itu. Ya komunisme memang lagi ternurung kan. Wah gitu. Jadi termasuk komun flek tuh. Kalau nggak komunis itu. Nggak kritis gitu. Termasuk di barat itu. Termasuk Atheis kan. Kalau nggak Atheis. Nggak saintifik gitu. Nah jadi ketika tengah-tengah begitu. Makanya Rostow itu mengeluarkan. Yang manifesto non-komunis gitu ya. Non-komunis manifesto. Tulisannya kan. Yang the stages of economic growth itu. Ada. Judul bawahnya itu. Non-komunis manifesto. Jadi dia memanifestokan yang bukan komunisme. Katanya kan gitu. Jadi. Jadi seperti itu. Jadi ada pro. Ada kontra. Dan semakin ini. Kalau di internet disebutnya cloud kan. Itu. Dari keyword. Kalau dari ini kan. Dari keyword ini mengkelembung. Kayak dalam jurnal. Kalau pakai itu di sebelah kanan gitu. Kelihatan mana yang semuanya terus membesar gitu kan. Jadi dari aksaranya jadi semakin besar. Seperti itu. Nah jadi media framing ini memang sekarang sudah berbagai. Karena setiap orang sekarang jadi produser kan. Gitu. Produser berita gitu. Nah apalagi main apa. Repose-repose kan gitu. Nah. Kalau ini biasanya ya terakhirnya ya modal-modal juga. Kalau bisa membiayai buzzer. Ya kan. Jadi dia semakin besar gitu kan. Nah kalau enggak ini dia melemah sendiri. Kan seperti itu. Jadi. Nah kalau informational politics. Dan ini justru yang. Kalau di dunia Islam. Yang ramainya yang Arab Spring itu kan. Arab Spring ini konon ya dari. Whatsapp gitu kan. Yang Mesir-Mesir itu. Yang jadi pada runtuh. Para penguasa itu. Itu dari sosmed. Gitu. Belum lagi ya mungkin ya. Aktor-aktor sosmednya ya. Ada training dan ada funding. Kan gitu. Ya emang enak juga kan. Kalau diam aja di rumah. Kan godain apa gitu. Kalau ada yang ngebiayain asik juta. Kecuali ya. Kalau ya sekarang kan pakai IP address. Dan pakai drone kan. Dilihatnya kalau Amerika itu. Termasuk pembunuhan. Ya Osama Bin Laden kan. Osama Bin Laden konon di itunya pakai drone dulu kan. Sampai saya lihat itu di National Geographic itu. Pake baju wanita kan. Termasuk gitu. Oh ternyata itu sama Bin Laden. Nah ini diantara. Ya. Alat-alat untuk mendukung. Tadi media tadi kan. Termasuk ininya jawabannya. Harus disiapkan. Dan sebagainya. Itu harus. Kalau ini harus strukturalis kan. Jadi. Dari hulu sampai hilir itu. Harus jelas gitu. Nah jadi kayak gitu. Sekarang dengan adanya ini. Saling copy paste dan sebagainya. Sehingga pengetahuan yang real juga kan. Jadi akhirnya gak jelas. Mana yang betul dan mana yang tidak. Jadi kalau dalam hadis zaman dulu. Itu harus melakukan jarah watadil. Jadi pembersihan ya. Pembersihan data. Pembersihan penafsiran. Ini harus ada. Ya kan. Karena sekarang itu. Harus dilakukan juga. Gitu. Jadi tugas-tugas kita lah. Di antaranya para intelektual. Untuk melakukan. Apanya. Clarifying. Concept. Ini juga kan yang dilakukan Socrates dulu. Cuman kan dia. Socrates itu kan ke orang-orang. Jadi ke kepala-kepala orang. Ke persepsi-persepsi. Bagaimana tentang kehadiran-kehadiran begini. Ah gimana kalau begini. Jadi. Dia lakukan falsifikasi. Kan. Wah itu jadinya salah. Konsep kehadiran bukan ini. Tapi ini. Kan gitu. Nah kalau secara formalnya dan hukumnya. Ya mungkin ada polisi-polisi cyber. Kan. Nah kalau kita ya mungkin melakukan. Ya tadi. Pembersihan. Ya kalau dalam hati secara. Termasuk ke orang-orangnya. Sekarang. Kayak di islam itu ada. Unzur. Makola. Walatanzur. Mangkola. Gitu. Mangkola. Ya. Jadi. Lihatlah. Apa yang dikatakannya. Bukan dilihat orangnya. Siapa. Nah itu. Itu satu ini. Satu mazhab. Jadi mazhab substansialis. Kan. Substansinya apa. Tapi ada juga yang. Unzur. Mangkola. Kalau di hadis itu. Siapa yang mengatakannya. Kalau mengatakannya. Tukang bohong. Kan. Munafik. Dan lain-lain. Tidak diakui. Kalau di hadis. Itu dilakukannya pembersihannya. Jadi karena hadis ini. Kan dikodifikasikannya. 200 tahun. Setelah meninggalnya. Nabi Muhammad. Jadi. Pasti ada hal-hal yang deviasi. Gitu. Kayak gitu. Nah jadi. Kita yang ini. Ada tradisi seperti itu. Di dalam pengetahuan. Mungkin di Kristen juga ada ya Pak. Makmur ya. Yang clarifying konsep. Dan sebagainya. Sehingga menemukan the truth. Gitu ya. Gimana Pak Makmur? Ya. Kalau di kita satu. Kan ada timnya kan itu. Jadi. Yang paling jelasin itu katolik ya. Ada struktur untuk itu ya. Nah. Di protestan memang tidak ada tim satu gitu ya. Untuk semua ya. Tapi masing-masing itu mempunyai tim sendiri-sendiri. Walaupun kalau seperti PGI misalnya dia punya gitu ya. Tapi tidak semua disesankan di PGI. Beda lagi nanti kalau yang aliran pentakosta misalnya gitu. Jadi masing-masing mengklarifikasi kebenarannya itu sesuai dengan aliran masing-masing. Karena tidak tunggal kita sebagai teologinya itu kan gak sama persis pada variasi-variasi. Nah. Yang paling pertama dilakukan untuk mengklarifikasi itu ya. Yang konsili yang pertama yang di Nise itu kan. Oh iya. Tahun 300 sekian. Nah kemudian ada konsili-konsili berikutnya. Sampai yang kanonisasi kitab-kitab itu kan. Yang apa yang kita kenal sekarang menjadi perjanjian baru. Berhasil dari klarifikasi seperti itu. Mana yang ini tidak benar atau palsu. Mana yang asli, mana yang ini gitu ya. Itu yang pertama sampai terbentuk kitab suci-nya itu. Kalau tafsir-tafsir ya itu masing-masing. Tapi secara penelitian kitab-kitab itu. Itu sudah selesai dilakukan ketika konsili itu. Oke terima kasih masukannya Pak Amakmu.